Perayawan Leol Ojulit 18 Pemuda ugal-ugalan dan gagu itu mengangguk yang lain masih ada kursi kosong. Mengapa engkau tak mau duduk di tempat lain si pemuda ugal-ugalan itu menggerak-gerakan tangannya seperti memukul badan dan kepalanya? Dengan begitu, seperti memberitahukan bahwa dirinya takut dihajar orang kalau duduk di kursi lain. Huh! Jika engkau memang takut dihajar orang, mengapa engkau memberanikan diri duduk di kursi yang sudah aku duduki bentak cara kawasusa yang sudah penasaran? Tetapi si pemuda ugal-ugalan ini segera membuat gerakan, menuding cara kawasusa, lalu menepuk dadanya sendiri. Seakan memberitahukan apabila melawan cara kawasusa, ia tidak takut. Menyaksikan tingkah laku pemuda itu, semua orang menjadi makin keras perutnya, geli sekali. Ketawa kembali riuh, malah ada pula yang bertepuk tangan seperti sedang menyaksikan panggung komedi. Sulit dilukiskan betapa marah kakek gemuk yang bernama cara kawasusa ini, terang-terangan ditantang oleh pemuda ugal-ugalan ini. Akan tetapi kakek ini mengerti juga, bahwa sekalipun muda, lawan ini bukan orang sembarangan. Ia tahu sendiri, betapa ringan gerakan bocah ini, sehingga tanpa mendengar sambaran angin, sudah dapat mendahului duduk di kursinya. Tiba-tiba pemuda itu membentangkan sebuah kipas yang diambil dari dalam bajunya. Dan kalau pada mulanya pemuda ini pura-pura gagu, sekarang bicara, hei cara kawasusa. Apakah engkau tak tahu bahwa pada kipasku ini, terdapat leluharmuhuh, jangan gila bentak cara kawasusa. Siapa sudi percaya obrolanmu titik. Kau tak percaya. Lihat baik-baik sambil berkata, pemuda ugal-ugalan ini sudah menunjukkan gambar katak di kipas itu. Orang yang sempat ikut melihat gambar katak itu, menjadi makin riuh tertawa tetapi di samping itu juga mengerti, bahwa pemuda ini bermain api di depan cara kawasusa. Bangsat, engkau menganggap aku sebagai kata bangkotan bentak cara kawasusa. Engkau sudah bosan hidup, hahaha, apakah kata itu buruk ejek pemuda itu. Cobalah engkau tanyakan kepada orang-orang yang suka makan katak hijau itu. Mereka akan menjawab bahwa daging kata itu lezat, cara kawasusa tak lagi dapat menahan sabar seperti kilat cepatnya, tangan kanan sudah menyambar punggung pemuda. Karena serangan itu memang tiba-tiba sekali dan tidak terduga, maka cengkeramannya itu berhasil. Begitu berhasil mencengkeram pemuda itu segera dibanting ke lantai. Semua orang menjadi kaget dan menahan nafas. Mendadak saja suara ketawa berhenti. Sebab mereka mengira bahwa pemuda ugal-ugalan itu akan segera remuk terbanting di lantai, atau setidaknya akan menderita luka berat. Namun apa yang terjadi kemudian memang diluar dugaan semua orang. Begitu tubuh itu terbanting, ternyata tubuh itu bisa membal seperti sebuah bola karet. Begitu tubuh menyentuh lantai kemudian dengan gerakan yang indah, pemuda itu sudah berdiri dengan kokoh sambil tertawa. Hahaha, engkau tak bisa merobohkan aku. Hem, mauku banting sekali lagi tanya cara kawasesa. Boleh jawabnya sambil menghampiri cara kawasesa dan mengulurkan dua tangannya untuk mencengkeram dada kakek itu. Melihat itu tentu saja semua orang kaget dan tak mengerti. Apakah pemuda itu memang sudah gila dan bosan hidup? Jika tidak, mengapa ia bersikap seperti itu? Secepat kilat cara kawasesa telah menangkap dan mencengkeram pundak si pemuda ugal-ugalan itu. Tetapi si pemuda ugal-ugalan itu pun telah menubruk lalu memeluk cara kawasesa di luar dugaan, dua kaki pemuda itu sudah menendang dua lutut. Cara kawasesa kaget setengah mati, dan tak tercegah lagi lututnya lemas dan jatuh ke lantai. Begitu berhasil merobohkan cara kawasesa di lantai, mendadak pemuda itu sudah melompat ringan sekali, seperti dapat terbang. Dalam waktu singkat pemuda itu telah lenyap entah bersembunyi di mana membuat orang heran. Sebab pendapat itu terang-benderang, akan tetapi mengapa pemuda ugal-ugalan itu seperti dapat menghilang? Bangsat! Jahanam! Setan alas caci maki cara kawasesa sambil bangkit. Tetapi begitu melihat pemuda itu tak nampak lagi di depannya, kakek ini meringis dan merasa malu sekali. Ia membatalkan merebut cangkir dan mencari tempat duduk agak menyendiri dengan hati yang tak karuan rasanya. Malu bercampur marah. Tetapi sekalipun begitu, apa harus disesalkan, justru dirinya memang tak mampu melawan pemuda ugal-ugayan itu. Dandam diam heran pula mengapa pemuda itu sekarang lenyap, dan tidak jadi duduk di kursi. Peristiwa ini membuat dirinya tak mengerti namun sesudah agak tenang perasaannya, tiba-tiba saja ia berbalik berterima kasih kepada pemuda ugal-ugalan itu, sebab apabila dirinya nekat duduk di kursi dan berhadapan dengan orang lain, bukankah nyawanya sudah melayang di tangan orang? Beberapa kursi kosong. Tetapi belum juga ada orang yang maju dan menduduki. Orang menjadi bertanya-tanya, kalau begitu terus, kapan bisa rampung pertemuan ini? Di saat banyak orang sedang bertanya-tanya ini, tiba-tiba muncullah seorang laki-laki kurus semampai tubuhnya seperti perempuan, wajahnya tampan dan gerak-geriknya halus diikuti oleh empat orang laki-laki bertubuh gagah dan tegap. Laki-laki itu usianya kira-kira empat puluh lima tahun, pakaiannya mentereng sekali dari bahan sutera yang mahal, dan mengenakan jubah sutera yang warnanya menyolok ialah merah muda. Melihat munculnya tokoh yang terlambat datang ini, orang-orang sama memperhatikan. Dan si keratua yang duduk di dekat ulam sari sudah berkata, Nah, ini dia. Wajahnya tampan, gerak-geriknya halus dan murah senyum, tetapi sesungguhnya penjahat besar siapakah dia? Paman tiba-tiba ulam sari bertanya. Dia seorang bajak laut titik tetapi dia seorang yang licin penuh tipu muslihat. Itulah sebabnya dia mendirikan semacam perguruan, bernama Anda Langit, wah, namanya begitu mentereng. Anda Langit. Kalau begitu, dia menganggap perguruannya paling hebat di dunia ini sehingga ketinggian ilmunya menjulang ke langit hem, mungkin sekali. Tetapi itu menurut pendapat dia sendiri. Hem, engkau belum mendengar nama gelarnya. Kalau tahu, engkau bisa iri, namanya siapa desak ulam sari. Orang tidak mengenal siapa namanya. Tetapi dia menggunakan nama Sampur Cinde, bukan main seru ulam sari tertahan. Bagi para pembaca cerita Jakapetik, kiranya masih ingat tentang perguruan Anda Langit. Perguruan ini ikut pula menyerbu markas besar Gagak Rimang di Gunung Arjuna. Begitu masuk, Sampur Cinde memberi hormat kepada Pangeran Kajoran, yang dibalas dengan anggukan. Sementara itu selah kencana segera bangkit dari kursinya dan menyambut dengan hangat. Tokoh ini menepuk-nepuk pundak Sampur Cinde sambil berkata, Ahaha, Adi. Syukur, engkau segera muncul. Tahukah engkau bahwa sejak tadi aku selalu memikirkan engkau, mengapa belum juga datang? Ehem, sebab aku jadi khawatir apabila engkau sampai tidak ke bagian cangkir emas, sehabis berkata dengan sikap ramah ini, selah kencana sudah ketawa terbahak-bahak, gembira sekali. Sampur Cinde pun tertawa. Kemudian jawabnya, Ahaha, manakah mungkin aku dapat menandingi kakang selah kencana? Tetapi kalau memperoleh bantuan dan perlindunganmu, aku percaya akan bisa pulang sambil membawa cangkir perak saja sudah gembira. Mendengar ucapan mereka ini, beberapa orang menjadi mendongkol sekali. Sebab dari kata-kata mereka itu jelas, tidak memandang sebelah metu kepada yang lain. Mereka merasa pasti akan dapat mengambil sebuah cangkir emas, dan mereka merasa pasti pula tanpa memperoleh tanding di tempat ini. Walaupun kehadirannya sekarang ini tidak ingin memperebutkan cangkir-cangkir itu, Ulam Sari mendongkol juga dan hatinya panas. Hampir ia bangkit dari kursinya untuk maju ke gelanggang, guna menantang Sampur Cinde. Untung agaknya Damayanti selalu waspada, sehingga sudah menyentuhnya. Sementara itu Sampur Cinde tidak segera duduk di kursi yang memperoleh hak cangkir emas itu, malah duduk di kursi luar gelanggang. Belum lama Sampur Cinde duduk pada kursi itu, tiba-tiba melompatlah Kijagur dari kursi dan menghampiri laki ia kitamban itu. Katanya Lantang, Sampur Cinde. Aku Kijagur dari Nusa Kambangan minta pengajaranmu semua orang heran dan terkejut. Pantasnya orang yang duduk di luar gelanggang yang menantang. Akan tetapi mengapa sekarang ini, Kijagur yang sudah duduk pada kursi yang mempunyai hak sebuah cangkir itu, malah menantang orang? Sampur Cinde tersenyum sambil menjawab. Hem, perlu apa buru-buru dari jawabannya ini jelas bahwa bukannya Sampur Cinde tidak menghendaki sebuah cangkir. Akan tetapi sesuai dengan wataknya yang licik dan licin, ia berusaha mencari kesempatan orang sudah menjadi payah. Dengan demikian, terang-terangan Sampur Cinde ingin memperoleh kesempatan baik. Tetapi menurut pendapatku, lebih cepat kita bertanding adalah lebih baik sahut Kijagur. Sekarang mumpung aku masih bertenaga penuh, maka aku mohon pengajaranmu apakah hengka sengaja menunggu aku sudah loyo jawaban Kijagur ini memancing sorak dan tepuk tangan sejumlah orang yang diam-diam sudah muak kepada tokoh itu. Namun di samping mereka bersorak dan tepuk tangan, mereka pun sudah menduga bahwa di antara dua orang ini memang sudah mempunyai bibit permusuhan, sehingga bertemu di sini pun rasa itu dibawanya. Karena merasa malu apabila menulak, terpaksa ia harus melayani tantangan Kijagur itu. Ia tertawa, kemudian berkata ditujukan kepada selah kencana, Kakang, menyesal sekali aku sekarang harus maju dan memamerkan kebodohanku di depan Gusti Pangeran, aku percaya engkau akan memperoleh kemenangan, Adi, mengapa repot sahut selah kencana sambil tertawa pula. Sebagai saudara tua, aku memberikan restuku, mendengar ucapan selah kencana ini, Kijagur memalingkan muka ke arah tokoh itu sambil mendelik dan menghardik, hai selah kencana. Gusti Pangeran Kajoran telah menganggap engkau sebagai salah seorang dari tokoh utama, dan kedudukanmu sebagai wasit. Tetapi mengapa engkau bicara seperti itu? Bicaramu seperti bukan wasit, tetapi terang-tarangan engkau memlihat salah seorang mendapat semprotan yang terang-terangan ini, wajah selah kencana berubah merah karena malu. Tokoh ini memaksakan diri tertawa. Jawabnya, hem, engkau sudah menuduh senak udelmu sendiri. Apakah engkau bisa menunjuk bagian mana dari kata-kataku yang berpihak? Hayo, berilah aku petunjuk, huh, sebelum aku mulai berkelahi dengan Sampur Cinde, nyata-nyata sebagai wasit engkau sudah bertindak kurang adil bentak Kijagur. Apakah orang-orang yang hadir di tempat ini kau anggap saja sebagai orang-orang yang tuli? Terang-terangan engkau mengatakan bahwa Sampur Cinde akan menang melawan aku. Apakah ucapanmu ini bukan memlihat? Kemudian engkau memberi restu pula. Apakah itu adil semprotan ini membuat selah kencana malu dan marah bukan main? Tentu saja sebagai seorang tokoh yang amat terkenal dan dihormati orang, selah kencana takkan mau menderita malu di depan banyak orang. Namun sebaliknya kalau sekarang ia harus marah dan kemudian menghajar orang ini, tentu dirinya malah dicelah orang banyak. Ia menjadi serba salah, tetapi bagaimanapun kata-kata yang pedas dari mulut Kijagur itu, membuat telinganya merah, ia terpaksa harus menahan hati. Ia bukan seorang tolol. Ia harus dapat menahan hati dan kesabarannya. Oleh sebab itu, tiba-tiba saja mulutnya tersenyum, kemudian berkata, Oh, jadi ucapanku itukah yang membuat engkau tidak senang, dan menuduh aku memihak? Baiklah, Kijagur. Sekarang aku pun mendoakan engkau supaya memperoleh kemenangan dan aku pun percaya bahwa engkau memang akan menang di saat itu. Sampur Cinde tampak melirik ke arah selah kencana penuh arti. Sinar matu orang itu nampaknya mengucapkan kata-kata. Akan tetapi tentu saja tidak seorang pun tahu arti dari lirikan Sampur Cinde itu, kecuali Sampur Cinde sendiri dengan selah kencana. Hayolah! Tantanganmu aku layani teriak Sampur Cinde kemudian. Sambil berkata, Sampur Cinde sudah melangkah maju ke gelanggang perlahan-lahan, tanpa membawa senjata maupun melepaskan jubahnya yang indah dan menyolok warnanya itu. Tentu saja sikap orang ini membuat Kijagur tidak puas dan marah. Bentaknya, Hay Sampur Cinde! Apakah Hengka sengaja menghina aku dan akan melawan aku dengan tangan kosong sesungguhnya di samping seorang yang selalu hati-hati, Sampur Cinde juga licik dan licin? Ia tadi sudah percaya penuh bahwa dalam beberapa gebrakan saja akan sudah dapat merobohkan orang. Apabila ia dapat merobohkan orang tanpa senjata akan berarti namanya menanjak tinggi dan harum. Akan tetapi sekarang setelah memperhatikan bahwa sekalipun usia Kijagur sudah tua, namun kakek ini masih nampak kekar dan sehat. Kenyataan ini membuat Sampur Cinde menjadi ragu-ragu dan khawatir juga. Kalau dirinya yang roboh di tangan Kijagur, bukankah dirinya malah akan menderita malu dan perguruan Anda langit akan hancur di mata orang. Kijagur terkenal sebagai seorang nelayan sakti Mandraguna katanya sambil tersenyum. Walaupun aku bersenjata juga, belum tentu aku dapat menandingi kesaktianmu. Oleh sebab itu, saya mohon kemurahan hatimu, agar Rengkasudi mengalah sedikit padaku. Sesudah mengucapkan kata-katanya ini, Sampur Cinde segera memalingkan muka ke arah pengikutnya, yang bukan lain adalah murid-murid dan pembantu terpercaya. Begitu tangan melambai, murid itu sudah datang menghampiri sambil memberikan sebatang pedang. Hayolah kita mulai tantangnya kemudian sambil mengebaskan tangan kirinya. Memang di antara Kijagur dengan Sampur Cinde ini, sebelumnya sudah terjadi ketegangan. Hal itu terjadi karena beberapa waktu yang lalu ketika para nelayan Nusa Kambangan menangkap ikan, semua hasil ikan itu telah dirampas dan dibajak oleh anak buah Sampur Cinde. Mendapat laporan ini, betapa marah Kijagur sulit dilukiskan. Akan tetapi walaupun marah, Kijagur tidak berani semibrono datang ke sarang bajak laut itu di Brebes. Sebab salah-salah ibarat mengantarkan nyawa dalam sarang bajak laut yang banyak dipasang perangkap dan jebakan. Syukur sekarang ini memperoleh kesempatan baik untuk menyelesaikan urusan itu, maka Kijagur sudah menantang Sampur Cinde. Sesungguhnya mendongkol sekali hati Kijagur, melihat lawannya yang sudah menerima pedang dari muridnya itu, tidak juga menghunus pedangnya. Namun karena saat sekarang ini merupakan saat yang baik dan terbuka untuk menyelesaikan peristiwa yang sudah tertunda beberapa waktu lamanya, Kijagur tidak peduli lagi. Dengan sebat kakek ini telah menggerakan banderingannya. Dan karena dalam menggerakan banderingan ini dilambari hawa sakti dalam tubuh, maka rantai banderingan itu sekarang berdiri tegak. Bagus puji beberapa orang, melihat banderingan tersebut berdiri tegak, sambil pula bertepuk tangan. Kijagur seperti tidak mendengar pujian dan tepuk tangan itu. Di saat banderingan kiri masih berdiri tegak seperti itu, banderingan tangan kanan sudah menyambar ke dada Sampur Cinde. Namun ketika jarak bola banderingan itu tinggal terpisah sedikit saja dengan dada lawan, mendadak banderingan itu berhenti. Malah sekarang berganti banderingan di tangan kanan yang bergerak ke arah pinggang. Dari permainan senjata banderingan yang dapat tegak lurus, kemudian dapat berhenti sesuai dengan kehendaknya itu, jelas sampai di manakah ketinggian hawa sakti kakek ini. Karena hanya oleh pengaruh tenaga sakti itu saja, senjata seperti itu dapat dikemudikan sesuka hati. Di samping itu ternyata sekarang, bahwa serangan banderingan yang pertama tadi hanyalah merupakan serangan gertakan saja. Serangan yang benar-benar, pada serangan yang kedua. Mau tak mau serangan ini membuat Sampur Cinde kaget juga. Sambil menggeser kaki, ia mengangkat pedang yang masih di dalam sarung untuk menangkis. Dan tentu saja tangkisan pedang berikut sarung ini menambah penasaran dan mendongkol kijagur. Sebab dengan perbuatan ini, terang-terangan Sampur Cinde berusaha menghina dirinya di depan ratusan tokoh sakti. Maka sambil mengerahkan hawa sakti dalam tubuh, kakek Nusa Kambangan ini telah memutarkan sepasang banderingan itu dan menyerang lawan seperti angin puyuh. Sepasang banderingan itu sekarang menyambar-nyambar tak pernah berhenti. Yang satu gerakannya cepat sekali, dan yang satu gerakannya perlahan. Yang satu merupakan serangan benar-benar, dan yang satu merupakan serangan gertakan saja. Yang cepat gerakannya belum tentu benar-benar berisi, sebaliknya yang perlahan belum tentu benar-benar kosong. Dengan demikian kosong bisa berisi, dan yang berisi bisa pula menjadi kosong. Permainan sepasang senjata banderingan seperti ini, merupakan bukti bahwa Ki Jagur bukan seorang tokoh sembarangan. Gerakan sepasang senjata itu benar-benar membuktikan, bahwa setiap gerakannya merupakan perujudan dari kematangan ilmunya. Semua ini berkat ketekunannya berlatih diri puluhan tahun lamanya. Akan tetapi hebatnya Sampur Cinde masih terus saja melayani serangan hebat itu dengan pedang yang masih bersarung. Gerakan pedang tokoh berebes ini cepat dan mantap, ini juga merupakan bukti bahwa nama besar Sampur Cinde dan perguruan Anda Langit bukanlah kosong saja. Di samping memang seorang yang memiliki ilmu pedang terkenal, Sampur Cinde juga seorang cerdik dan licin. Maka setelah berkelahi puluhan jurus lamanya sambil terus memperhatikan gerakan lawan, Sampur Cinde telah mulai berhasil memahami ilmu banderingan lawan di samping kelemahan-kelemahannya. Dan mendadak secara tidak terduga-duga, pedang yang masih bersarung itu menyambar seperti kilat cepatnya, menikam lutut lawan. Serangan tidak terduga ini membuat kakek itu kaget juga. Buru-buru kakek ini menarik kaki kirinya ke belakang. Akan tetapi Sampur Cinde segera merubah gerakan itu dengan membabat paha. Dari Kero menyerang ini, membuktikan bahwa sesungguhnya Sampur Cinde menguasai beberapa macam ilmu tata kelahi menggunakan senjata. Tikamannya ke lutut tadi jelas tidak menggunakan ilmu pedang, melainkan diambil dari ilmu tongkat sebaliknya sekarang, Samparan ke paha itu juga bukan menggunakan ilmu pedang melainkan menggunakan ilmu penggada. Maka apabila Kijagur lambat gerakannya dan sembrono, paha itu bisa patah oleh Samparan yang melintang ini. Serangan yang gayanya berubah-robah ini, telah berhasil membuat Kijagur kebingungan. Dan dalam bingungnya, ternyata kakek Nusa Kambangan ini menjadi nekat. Dengan menarik banderingannya, banderingan di tangan kiri menyambar ke atas. Disusul dengan gerakan tangan kiri yang mendorong, banderingan tersebut seperti kilat cepatnya menyambar ke arah halis Sampur Cinde. Orang-orang yang hadir di tempat itu, dan telah menguasai ilmu yang tinggi, Tentu saja segera dapat menduga apakah maksud Kijagur yang sesungguhnya dengan serangan itu. Malah Damayanti yang masih menyamar sebagai nenek-nenek itu menggumam, Hem, mengapa menjadi kalap seperti itu benar? Mengapa menjadi nekat sahut titik sari ningsih? Memang apa yang dilakukan oleh Kijagur itu merupakan pukulan nekat yang tujuannya untuk celaka bersama-sama. Sampur Cinde yang sedikit pun tidak menduga atas serangan kalap ini, menjadi kaget. Sarung pedangnya telah menyambar dekat sekali dengan Kijagur. Namun sebaliknya bola banderingan Kijagur pun sudah hampir menyambar Sampur Cinde, ke arah halis. Kalau sampai sabatan Sampur Cinde itu mengenakan paha Kijagur, tak ampun lagi kaki itu akan segera menjadi lumpuh dan menderita cacat. Namun sebaliknya dirinya sendiri akan binasa oleh hantaman bola banderingan dari Kijagur. Untung juga bahwa Sampur Cinde memang seorang sakti mandraguna di samping banyak akalnya pula. Pada saat yang amat berbahaya itu, ia masih keburu menyampok rantai banderingan tersebut dengan sarung pedang. Dengan demikian kedudukan Sampur Cinde berubah. Dari menyerang, dirinya sekarang memela diri. Oleh tangkisan Sampur Cinde itu, Kijagur telah menggentakan banderingannya. Akibatnya rantai banderingan itu segera melibat sarung pedang lawan. Berbareng ini Kijagur sudah menggerakkan banderingan di tangan kanan untuk menghantam lawan. Semua yang hadir mengamati dengan menahan napas saking tegang dengan senjatanya yang sudah terlibat itu, Jika Sampur Cinde ingin menyelamatkan jiwanya, mau tidak mau harus melepaskan pedangnya dan melompat mundur. Padahal, seorang tokoh sakti yang banyak kali berhadapan dengan bahaya, senjata merupakan suatu benda yang amat berharga tidak bedanya dengan nyawa sendiri. Maka sudah tentu Sampur Cinde takkan membiarkan senjatanya dapat direbut oleh lawan. Di saat yang amat menegangkan, banderingan sudah hampir menghantam Sampur Cinde itu mendadak sinar hijau yang panjang menyambar berbareng dengan terdengarnya suara krat. Apa yang terjadi? Ternyata batang pedang Sampur Cinde telah dicabut keluar dari sarungnya. Sekali menyambar pedang Sampur Cinde telah berhasil melukai pergelangan tangan Kijagur. Tetapi sesungguhnya yang terjadi tadi, di luar kesadaran Sampur Cinde sendiri. Ketika pedang berikut sarungnya terlibat oleh rantai banderingan, ia tadi sesungguhnya sudah bingung. Dalam keadaan yang demikian, Sampur Cinde telah menarik pedang itu kuat-kuat. Akibat sarung pedang dilibat oleh rantai banderingan lawan, maka sarung pedang itu seperti dipegang oleh tangan. Maka ketika Sampur Cinde menarik kuat-kuat, pedang itu terhunus. Tentu saja Sampur Cinde tidak mau menyianyikan kesempatan baik yang tidak terduga-duga ini. Sekali pedang menyambar, telah berhasil melukai pergelangan tangan kanan lawan. Sampur Cinde maju dua langkah dan tinju tangan kirinya telah menghantam Dadaki Jagur. Begitu terpukul, Dadaki Jagur sesak dan banderingannya sudah runtuh ke lantai. Dengan hasilnya ini, Sampur Cinde tertawa bekok-kakan sambil menyarungkan kembali pedangnya. Kemudian katanya dengan ada yang mengejek, terima kasih saudara telah mau mengalah bagaimanapun Sampur Cinde mengakui bahwa kemenangannya tadi secara kebetulan. Kalau dalam pelawan tadi ia menggunakan pedang terhunus, begitu terlibat oleh rantai banderingan sulit untuk menghindarkan diri lagi dari bahaya. Setelah berkata dan tertawa, Sampur Cinde segera melangkah meninggalkan gelanggang, dan kembali duduk di atas kursi. Namun ia tidak kembali duduk pada kursi yang tadi diduduki, malah sekarang duduk pada kursi di samping selah kencana yang kosong. Dengan demikian jelas sekali, bahwa Sampur Cinde pun menghendaki cangkir mas. Seperti tidak peduli kepada orang lain, dan tidak peduli pula kepada Ki Jagur yang telah berhasil dikalahkan, ia berbicara dengan selah kencana sambil tertawa-tawa. Hal ini sungguh merupakan sikap yang keterlaluan. Mestinya, ia perlu memberi pertolongan kepada Ki Jagur yang berhasil dirobohkan. Dan dengan demikian benar-benar merupakan pertandingan persahabatan, menjauhkan diri dari dendam dan permusuhan. Sikap Sampur Cinde ini, membuat banyak orang tidak senang dan marah. Akan tetapi mereka tidak berani gegabah, sebab mereka segan kepada tokoh terkenal selah kencana. Namun tidak semua orang terpaksa menahan hati. Di antara mereka itu, muncullah seorang laki-laki tinggi besar yang memegang sebatang tongkat baja dan panjang. Laki-laki itu langsung melangkah dan menghampiri Sampur Cinde sambil mendamprat. Hai Sampur Cinde teriaknya. Mengapa engkau begitu kejam terhadap Ki Jagur Sampur Cinde mengangkat kepala dan mengamati orang tinggi besar itu? Kemudian ia malah membalas bertanya, Cewon siapakah aku jaran penulih dari Cirebon sahutnya? Hayo, sekarang engkau mau menolong saudara ini dari kelumpuhan ataukah tidak? Karena dalam mengucapkan kata-kata itu didorong oleh rasa penasaran dan amarah meluap-luap maka suara itu keras sekali dan seolah-olah menggetarkan seluruh ruangan pendapa. Yang mendengar nama jaran penulih itu, banyak di antara mereka yang heran. Nama jaran penulih memang cukup terkenal di bagian barat pulau Jawa ini. Akan tetapi mengapa orang itu ternyata seorang kasar dan sembrono? Sebaliknya dengan duduk seenaknya, Sampur Cinde melirik. Ia pun sudah cukup mengenal nama jaran penulih ini. Namun demikian ia pura-pura tidak mengenal nama itu. Malah kemudian Sampur Cinde ini mengucapkan kata-kata yang cukup membuat telinga merah. Siapa? Jaran ngelih? Hahaha, kalau memang lapar, makanlah rumput di luar jaran ngelih, artinya kuda yang kelaparan. Itulah sebabnya Sampur Cinde menganjurkan supaya makan rumput. Hai Sampur Cinde! Jangan engkau mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh terhadap sesama manusia teriak jaran penulih yang dadanya hampir meledak rasanya. Demikian pula engkau tidak boleh menghina saudara jagur seperti ini, apakah engkau sahabat ki jagur tanya Sampur Cinde seperti tidak peduli. Bukan jawabnya. Malah kenal pun aku belum. Akan tetapi karena sikapmu di tempat ini, keterlaluan, maka sudah tentu aku merasa tak tega menyaksikan ki jagur yang menggelep tak tidak berkutik dan menderita lumpuh. Sungguh celaka. Aku seorang bodoh sahut Sampur Cinde. Aku bisa membuat orang menderita lumpuh, akan tetapi aku tidak dapat memulihkannya kembali, aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Hayo, jangan engkau berpura-pura teriak jaran penulih tambah penasaran. Lekas engkau pulihkan di antara yang hadir dan diam diam berpihak kepada Sampur Cinde, tersenyum-senyum mendengar perbantahan Sampur Cinde dengan jaran penoleh ini. Sebab mereka tahu belaka bahwa saat sekarang ini Sampur Cinde sengaja mempermainkan orang dan membuat lelucon. Malah Pangeran Kajoran sendiri yang sejak tadi selalu mengikuti semua kejadian dengan wajah sungguh-sungguh, sekarang Pangeran ini tertawa-tawa. Agaknya merasa geli juga, mendengar permainan Sampur Cinde ini. Mendengar Pangeran Kajoran ikut tertawa oleh leluconnya ini, Sampur Cinde menjadi gembira dan bangga. Kemudian ia menambah leluconnya ini dengan berkata, Saudara, jika engkau memang berkeras, sekarang begini saja. Tolong engkau sekarang yang melakukan, dan tendanglah lututnya. Dengan tendanganmu itu, aku percaya bahwa Kijagur akan pulih tenaganya dan dapat bangkit berdiri, benarkah itu desak jaran penulih yang tertarik. Ia memang benar-benar tidak tega kepada Kijagur. Maka ia ingin sekali dapat menolong. Memang begitulah care yang pernah diajarkan guru padaku. Tetapi terus terang aku sendiri belum pernah mencobanya, jaran penulih yang anak sembrono itu, tanpa pikir panjang telah menghampiri Kijagur dan menendang lututnya. Tak tetapi sebagai akibat tendangan itu, Kijagur tak juga dapat pulih kelumpuhannya, malah tubuh kakek itu terguling. Melihat ini tentu saja jaran penulih menjadi kaget dan sadar pula, bahwa dirinya telah dipermainkan oleh Sampur Cinde. Peristiwa yang baru saja terjadi ini membuat pangeran Kajoran makin gelih tertawa. Demikian pula para hamba sahayanya, ketawa terkekeh-kekeh tampak senang sekali dan perutnya menjadi keras. Melihat lelucon yang tidak lucu dan menghina sesama orang ini, banyak di antara tokoh yang hadir merasa tidak senang. Mereka banyak yang ingin menegur kepada Sampur Cinde. Akan tetapi karena melihat bahwa pangeran Kajoran dan orang-orangnya malah tertawa senang, maka mereka terpaksa menahan hati. Di saat suara ketawa masih terdengar riuh di sana-sini itu, mendadak terdengarlah suara, tering ternyata tiga buah cangkir telah melayang terbang. Benturan cangkir satu sama lain itu cukup keras, membuat cangkir itu semuanya pecah dan pecahannya jatuh ke bawah. Orang-orang kaget. Semua mati berusaha mencari-cari siapakah yang sudah melemparkan cangkir dan menjadi pecah itu. Kemudian pandang mati mereka beralih mengamati ke arah pecahan cangkir yang berguguran ke lantai. Justeru di saat itu tampaklah Kijagur bangun berdiri, dan malah jari-jari tangannya masih memegang cangkir yang tadi memukul bagian tubuhnya. Ia memasukkan cangkir itu ke dalam saku, sambil mengamati ke arah Sampur Cinde dengan mati yang menyala. Sesaat kemudian terdengarlah kata orang ini, siapakah sahabat yang telah menolong aku secara diam-diam. Atas pertolongan yang sangat berharga ini aku Kijagur takkan melupakan selama hidup, setelah mengucapkan kata-kata ini, Kijagur melangkah keluar meninggalkan pendapa. Sekarang semua orang baru menjadi sadar apa yang terjadi. Agaknya orang yang tadi melemparkan cangkir ke udara itu, dengan maksud untuk menyimpangkan perhatian orang. Lalu secara diam, diam telah melemparkan cangkir yang lain guna menolong Kijagur yang menderita kelumpuhan. Bagi orang yang lain, tentu saja sulit untuk dapat mengenal siapakah yang sudah melemparkan cangkir-cangkir itu. Akan tetapi selah kencana adalah lain. Dirinya seorang sakti yang luas pengalaman di samping cerdik. Ia berdiri dari kursinya, kemudian melangkah perlahan menuju dan menghampuk teri meja titik sari ningsih. Tangan kanan terulur, lalu menjabat telapak tangan titik sari ningsih yang masih menyamar sebagai gadis wajah buruk. Nona, katanya, engkau masih muda sekali dan aku belum pernah kenal dengan kau. Bolehkah kiranya aku ingin mengenal namamu dan gelaranmu yang terhormat? Sebagai seorang tua, terus terang aku kagum akan kepandayanmu menyambit, diam-diam titik sari ningsih alias ulam sari ini terkejut. Tadi ia menurunkan tangan dan menolong Kijagur, bukan lain karena merasa tidak tega kakek itu dipermainkan orang. Mimpi pun tidak bahwa apa yang telah dilakukan, tidak luput dari pengamatan selah kencana yang memiliki sepasang mete awas sekali. Karena tak ingin menarik perhatian orang, maka gadis ini cepat menjawab, Aku yang rendah bernama Ulam Sari. Aku hanya seorang gadis gunung yang tidak berharga, suatu keluarga yang berdiam di Merapi. Ucapan Tuan yang menyebut-nyebut tentang menyambit itu, tentu saja membuat saya merasa heran. Apakah maksud Tuan selah kencana ketawa bekakakan? Hahaha. Jangan merendahkan diri macam ini, Nona. Engkau dapat menyembunyikan diri dari yang lain, tetapi tidak berlaku untuk aku. Jika bukan engkau yang sudah melakukan tadi, mengapa pada meja ini cangkirnya berkurang empat buah ucapan selah kencana ini, sekarang menyadarkan Ulam Sari. Dan sekarang baru ia tahu, bahwa sebenarnya orang tua ini tidak melihat gerakan tangannya. Sebabnya dapat menduga secara tepat, bukan lain berdasar jumlah cangkir di atas meja yang berkurang. Karena Ulam Sari tidak mau mengaku, maka selah kencana memalingkan muka ke arah Sugriwo sambil bertanya, Keratua, jika bukan Nona ini yang telah menolong Ki Jagur, kemungkinan hanya engkau lah yang dapat melakukan. Airh, aku menjadi kagum akan kepandainmu menyambit Sugriwo yang segan kepada selah kencana ini tentu saja buru-buru menyahut dan menolak. Hahaha, cuan jangan sembrono. Bukan aku, sungguh bukan aku selah kencana memang sudah mengenal pula akan tingkat kepandain keratua ini. Maka ia pun sesungguhnya sudah tahu, bahwa Sugriwo tak mungkin dapat melakukannya. Ia tersenyum, kemudian perhatiannya beralih kembali ke titik Sari Ningsih. Katanya kemudian, Nona, aku merasa beruntung sekali hari ini dapat berkenalan. Maka untuk kehormatan ini ingin sekali aku mengajak engkau meneguk sedikit air teh, dituangkannya air teh ke dalam dua cangkir. Yang sebuah diberikan kepada ulam sari, sedang cangkir yang lain untuk dirinya sendiri. Sesudah itu, cangkir yang dipegangnya disentuhkan ke cangkir yang dipegang oleh ulam sari. Tering ternyata cangkir di tangan ulam sari telah pecah dan air teh itu membasai bajunya. Apa yang terjadi sebenarnya? Dalam usahanya untuk menjajaki ketinggian ilmu gadis ini, selah kencana telah menyalurkan hawa sakti kelengannya. Tetapi celakannya titik Sari Ningsih alias ulam sari ini seorang gadis cerdik. Ia tidak melawan keras dengan keras dan akibatnya cangkir yang dipegangnya pecah. Maafkan aku katanya dengan hati heran dan bingung. Kemudian buru-buru kembali ke kursinya. Sementara itu di gelanggang, Sampur Cinde telah berkelahi dengan jaran penolih. Tetapi sekarang lain dengan tadi orang yang bernama Sampur Cinde ini sekarang begitu terjun ke gelanggang telah mencabut pedangnya. Jaran penolih yang merasa dihina dan dipermainkan oleh Sampur Cinde seperti meledak dadanya. Maka tongkat yang berat itu menyambar-nyambar seperti badai ke arah lawan. Ternyata sekalipun tubuhnya tinggi besar, tokoh Cirebon ini dapat bergerak gesit sekali di samping lincah. Pertempuran kali ini berbeda dengan tadi. Mereka yang menonton berdebar tegang. Dan terbuka mati mereka sekarang ini setelah mengetahui bagaimana jaran penolih berkelahi. Ternyata ia memang seorang tokoh ahli tongkat, gerakannya di samping cepat juga mantap, dan ternyata pula nama harum dari tokoh Cirebon ini memang bukan hanya nama kosong saja. Tetapi sayang pula bahwa ketua perguruan Anda langit yang bernama Sampur Cinde ini bukan lawan yang empuk. Sampur Cinde juga terkenal dengan ilmu pedangnya, di samping memiliki kecepatan bergerak yang lebih cepat dibanding lawan. Maka setelah peluhan jurus berlangsung, dari sedikit Sampur Cinde telah berhasil mengatasi lawan, sehingga jaran penolih sekarang terdesak. Akan tetapi walaupun demikian, bukan pekerjaan mudah bagi Sampur Cinde untuk dapat mengalahkan lawan dalam waktu singkat. Di saat perkelahian masih berlangsung dengan sengitnya ini, mendadak tangan kiri Sampur Cinde telah meraba pinggang. Ternyata tangan orang itu sekarang telah memegang sebatang golok pendek yang wujudnya hitam legam. Tiba-tiba tongkat jaran penolih menyambar dasyat ke arah Sampur Cinde. Untuk memunahkan serangan ini Sampur Cinde mengibas dengan pedangnya, sehingga mau tidak mau jaran penolih harus merubah serangan tongkatnya. Tongkat itu sekarang menyodok disertai tenaga yang kuat sekali. Orang yang tersodok tak ampun lagi akan segera roboh dan tanpa nyawa lagi. Namun Sampur Cinde tidak bergerak dan berkelit. Di saat tongkat itu menyambar dengan tenaga kuat dan dekat sekali dengan tubuhnya, tangan kiri Sampur Cinde yang memegang golok pendek itu bergerak. Terang jaran penolih berseru kaget ketika merasa tongkatnya menjadi ringan. Ternyata tongkat baja yang besar dan berat itu sekarang telah terpotong menjadi dua. Di saat jaran penolih kaget ini, secepat kilat pedang Sampur Cinde telah mendesak dan menyambar ke lawan. Tak ampun lagi, pedang itu sekarang telah menggores pergelangan tangan jaran penolih, sehingga urat-urat penting itu terputus jaran penolih berteriak keras sekali, sehingga tanpa sesadarnya ia sudah melemparkan senjata yang tinggal separoh itu. Dengan putusnya urat-urat lengan ini, berarti pula lengan yang sebelah itu menjadi cacat dan tidak dapat lagi dapat digerakkan. Padahal ilmu tongkat yang sudah dilatih selama puluhan tahun lamanya itu, harus dipergunakan dengan sepasang tangan. Dengan cacatnya sebelah lengan itu akan berarti pula selama hidup takkan dapat lagi menggunakan ilmu tongkat yang dilatih puluhan tahun lamanya dengan tekun itu. Kalau toh ia dapat berkelahi, tentu saja harus berganti senjata yang dapat digerakkan dengan sebelah tangan. Namun saat sekarang ini dirinya berada di tangan ratusan tokoh sakti. Rusaknya senjata andalan dan lumpuhnya sebelah lengan itu, merupakan pukulan hebat bagi dirinya. Sekarang ia menjadi sadar babanama yang telah dipupuk bertahun-tahun itu, hancur berantakan pada hari ini. Sulit dibayangkan betapa sedih jaran penulih saat sekarang ini. Bukankah dengan peristiwa hari ini, dirinya akan selalu dicemohkan orang saja. Bagaimanapun jaran penoleh adalah laki-laki yang wataknya polos. Mendadak saja timbulah pendapatnya, bahwa hidupnya sekarang ini sudah tidak berguna lagi. Apakah untungnya masih tetap hidup kalau sudah tiada gunanya lagi? Mendadak saja ia menggunakan tangan kiri yang belum terluka untuk memungut potongan tongkat baja yang menggelepak di lantai. Perak ternyata dengan potongan tongkat itu, jaran penulih telah memukul kepalanya sendiri sehingga pecah. Tokoh Cirebon ini harus mengakhiri hidupnya di ibu kota Mataram dan disaksikan oleh ratusan pasang metel, tokoh-tokoh sakti. Peristiwa yang tidak terduga-duga ini membuat semua orang kaget dan serentak mereka berdiri seperti memberikan penghormatan. Tadi ketika jaran penulih membungkukan tubuh dan memungut potongan tongkat itu, semua orang menduga bahwa jaran penulih akan memulai lagi berkelahi dengan sampur cinde. Ternyata tongkat itu untuk memukul kepalanya sendiri. Tentu saja peristiwa ini mengagetkan semua orang di samping terharu. Karena jenazah itu menjadi pandangan yang tidak menyedapkan apabila terlalu lama di tengah gelanggang, maka pangeran kajoran segera memerintahkan para hamba untuk secepatnya menyingkirkan jenazah itu. Akan tetapi bagaimanapun peristiwa jaran penulih membunuh diri di tempat ini, membuat orang penasaran dan marah. Kalau saja jaran penulih harus melayang jiwanya di tangan lawan di saat berkelahi, hal itu takkan membuat orang marah dan menyesal. Tetapi apa yang terjadi sekarang ini justru lain. Sebabnya jaran penulih sampai membunuh diri, bukan lain adalah akibat kekejaman sampur cinde. Apa yang telah dilakukan oleh sampur cinde dengan memutuskan urat-urat pergelangan tangan jaran penulih itu, merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Apa saja kah maksudnya dengan membuat orang menderita cacat seperti itu? Kalau toh memang tidak menghendaki jaran penulih hidup, toh dengan gampang bisa membunuhnya. Mengapa harus melakukan siksaan di luar peri kemanusiaan seperti itu? Ini membuktikan sampai di manakah kekejaman dan keganasan sampur cinde. Mendadak dari sudut pendapat terdengar orang berteriak, Hai sampur cinde. Sesudah engkau berhasil mematahkan tongkat lawan, berarti engkau sudah memperoleh kemenangan. Mengapa engkau masih tega memutuskan urat-urat pergelangan tangan orang-orang yang berteriak itu? Seorang laki-laki bertubuh kekar dan usianya sekitar 50 tahun. Sepasang matu orang itu menyala, pertanda amat marah. Oleh teguran itu, sampur cinde menjawab senaknya saja, Hem, senjata tidak mempunyai mata, sahabat. Katakanlah, apabila ilmu kepandaianku kurang tinggi, bukankah aku sendiri akan binasa oleh tongkatnya orang itu mendengus dingin? Huh, kalau demikian engkau ingin mengatakan, Bahwa engkau seorang yang mempunyai ilmu kepandaian tinggi sekali, Bukan naik, bukan begitu maksudku, sahut sampur cinde. Kalau saudara merasa tidak senang atas kemenanganku ini, Aku bersedia melayani saudara di gelanggang ham, Siapa takut? Jawab orang itu. Tanpa memperkenalkan diri lebih dahulu, Orang itu sudah menyerang kepada sampur cinde dengan sengit. Tetapi dengan tenang pula sampur cinde melayani serangan itu, Menggunakan sebatang pedang dan golok pendek yang ternyata merupakan golok pusaka itu. Setelah peluhan jurus berlangsung, Tiba-tiba terdengarlah suara terang ternyata senjata orang itu putus oleh sambaran golok pendek, Disusul dadanya terluka oleh goresan pedang. Dan setelah senjatanya patah dan dadanya terluka ini, Orang tersebut mundur dari gelanggang menundukan muka. Setelah itu berturut-turut beberapa orang yang merasa marah dan penasaran atas sikap sampur cinde telah menantang. Maksud orang-orang itu bukanlah ingin merebut sebuah cangkir. Akan tetapi melulu hanya menghajar manusia yang dianggap terlalu kejam itu. Akan tetapi celakanya manusia kejam ini memiliki golok pusaka yang tajam sekali. Setiap senjata berbenturan akan segera menjadi patah. Membuat orang-orang merasa tidak sanggup menghadapi golok yang tajam itu. Namun ternyata bukan semua orang menjadi jerih oleh ketajaman golok pusaka sampur cinde itu. Dari arah timur terdengar suara teriakan nyaring, Hai sampur cinde, huh, engkau memperoleh kemenangan berturut-turut bukan lain hanya berlindung kepada ketajaman golokmu. Jika engkau memang seorang yang berilmu tinggi, hayo lawanlah aku dengan tangan kosong. Namun, sampur cinde adalah seorang tokoh yang cerdik dan selalu berhati-hati. Ia tidak bisa dibakar oleh kata-kata orang itu, ia malah terkepeh kemudian menjawab, Hehehe, golok ini merupakan golok keturunan dalam perguruan kami. Dan golok ini pula yang menjadi tanda kekuasaan dalam perguruan kami. Kalau aku sebagai seorang ketua perguruan tidak menggunakan senjata ini, lalu senjata apakah yang harus aku gunakan? Dan dengan demikian bukankah berarti aku ini sebagai seorang ketua yang malah melanggar ketentuhan dalam perguruanku sendiri? Demikianlah, ketua perguruan Anda langit ini tetap saja menggunakan pedang di tangan kanan dan golok pusaka itu di tangan kiri. Dan makin diejek orang, sampur cinde makin ganas. Orang yang menantang tadi dalam waktu tak lama senjatanya telah terpapas putus, kemudian orangnya sendiri menderita luka berat. Secara beruntun belasan orang lagi sudah roboh di tangan sampur cinde. Dan dengan demikian, sampur cinde merupakan orang yang paling banyak merobohkan orang di gelanggang ini, karena banyak ditantang orang. Akibatnya pula setelah kurang lebih 20 orang roboh dengan luka berat di tangan sampur cinde, tidak ada lagi orang yang berani maju dan menantang mereka bukan takut oleh ketinggian ilmu sampur cinde. Melainkan oleh senjata pusaka yang tajam itu. Karena cukup lama tidak ada lagi orang yang maju ke gelanggang dan menantang, maka selah kencana gembira sekali dan ketawa bekakakan. Hahaha, adi sampur cinde. Hari ini engkau telah berhasil mengalahkan banyak orang. Dan dengan kemenanganmu ini berarti pula mengangkat lebih tinggi lagi kedudukan perguruan Anda langit. Mari, mari, sekarang aku memberi ucapan selamat padamu dengan secangkir arak, memang pada setiap meja terdapat pula hidangan arak. Bagi mereka yang suka kepada minuman keras itu, tanpa sungkan-sungkan lagi telah banyak minum. Akan tetapi tidak sedikit pula yang tidak mau menyentuh kepada minuman keras itu. Maka dalam usahanya menyatakan rasa gembira ini, selah kencana menuang arak untuk sampur cinde. Ulam sari melirik ke arah Damayanti. Gadis yang memiliki sebatang pedang lemas, pedang pusaka bernama Sibuntung ini sanggup mengalahkan golok pusaka sampur cinde itu. Akan tetapi ternyata Damayanti menggelengkan kepalanya. Sebenarnya saja Damayanti merasa marah sekali oleh tingkah laku sampur cinde itu. Namun sebaliknya ia seorang gadis yang sikapnya selalu berhati-hati dan hanya bertindak setelah dipertimbangkan secara masak. Ada beberapa pertimbangan yang melarang titik sari ningsih maju ke gelanggang. Yang pertama, kalau ulam sari maju akan berarti membuka kedok sendiri, bahwa sekalipun usianya muda, ternyata seorang gadis perkasa. Dan dengan demikian dugaan selah kencana tadi tidak bisa dipungkiri lagi, bahwa telah menolong Ki Jagur. Yang kedua, ia memang sedang menunggu munculnya orang. Kalau ulam sari sampai turun ke gelanggang bisa menyebabkan rencananya kacau. Sementara itu dengan wajah berseri seri dan bangga, sampur cinde telah menerima cangkir berisi arak yang diangsurkan oleh selah kencana. Hari ini ia memang amat gelembira dan merasa bangga sekali, telah berhasil mengalahkan beberapa orang. Dan dengan peristiwa ini, tidak salah apa yang dikatakan selah kencana, berarti mengangkat nama perguruan Anda langit ke tempat lebih tinggi lagi. Di saat cangkir berisi arak itu sudah terangkat dan di saat tepi cangkir itu menempel ke bibir sampur cinde tiba-tiba terdengarlah suara ser, dan sebuah benda kecil menyambar ke arah dirinya. Sampur cinde mendengar pula sambaran senjata rahasia itu, akan tetapi sikapnya tetap tak ajuh. Dan bibir cangkir itu sudah menempel ke bibir untuk segera meneguk isinya. Pada detik senjata rahasia sudah hampir menyentuh cangkir itu, seperti kilat cepatnya jari tangannya sudah menyentil senjata rahasia itu. Hingga senjata rahasia itu terpental dan menyambar ke pintu luar. Bagus teranpa terasa beberapa orang sudah berseru memuji. Apa yang terjadi benar-benar mengagumkan. Sebab matanya tidak memandang ke arah senjata rahasia, dan hanya menggunakan ketajaman telinganya, secara tepat telah dapat menyentil senjata rahasia yang disambitkan orang. Tetapi secara tak terduga, dari luar pintu datang seorang yang mau masuk ke dalam pendapa. Senjata rahasia yang disentil oleh sampur cinde itu sudah hampir menyambar dada. Untung sekali orang yang mau masuk itu waspada. Ia mengangkat lengan dan menyentil pula dengan jari tangannya, sehingga senjata rahasia itu terlempar kembali. Hei! Beginikah caranya menyambut salah seorang tamu teriak orang itu tampak penasaran. Suara itu nyaring sekali, hingga mengejutkan semua orang yang hadir di dalam pendapa. Tetapi di samping mereka terkejut oleh suara bentakan nyaring, juga kaget ketika melihat benda itu telah melesat kembali ke dalam menyambar ke arah sampur cinde. Dari kenyataan ini sudah merupakan bukti, bahwa orang itu mempunyai kesaktian yang lebih tinggi dibanding dengan sampur cinde. Dalam kagetnya sampur cinde tidak berani semirono untuk menyambut senjata rahasia itu. Untuk menyelamatkan diri, terpaksa ia miringkan tubuh ke kanan. Sungguh celaka. Di belakang sampur cinde terdapat seorang pengawal pangeran kajoran. Pengawal yang tidak menduga sama sekali akan disambar oleh senjata rahasia itu, tidak sempat lagi untuk menghindar. Buru-buru ia mengangkat tangan dengan maksud untuk menangkap senjata rahasia itu. Tak, aunggah semua orang yang menyaksikan kaget sekali mendengar teriakan kesakitan dari pengawal itu. Ternyata pergelangan tangan pengawal itu telah patah dalam usahanya menangkap senjata rahasia. Tentu saja peristiwa ini membuat semua orang terkesiap. Senjata rahasia itu hanya sebutir isi salah. Namun mengapa sudah berhasil mematahkan pergelangan tangan seorang pengawal, yang tentu saja bukan seorang lemah? Oleh peristiwa ini semua orang sudah dapat menduga bahwa orang yang baru masuk itu, seorang sakti mandraguna. Maka semua mati sekarang telah tertuju ke pintu masuk. Orang itu tubuhnya jangkung tinggi kurus. Pada pundaknya nampak bergantung kantung obat-obatan. Dia mengenakan jubah panjang warna merah, akan tetapi warna itu sudah luntur. Kakinya kotor oleh lumpur menandakan bahwa dia banyak melakukan perjalanan pada jalan yang becek. Dengan demikian orang segera dapat menduga, bahwa sekalipun tabib orang ini merupakan tabib kelas rendah keluar kampung masuk kampung. Benarkah pendapat ini? Belum dapat dijadikan sebagai ukuran tentang tinggi rendahnya keudukan, apabila hanya berdasarkan keluar dan masuk kampung. Tinggi rendahnya seorang tabib bukan karena keluar dan masuknya tabib itu dalam kampung. Tetapi tinggi rendahnya kedudukan seorang tabib adalah tentang kemampuannya mengobati seseorang. Juga tentang watak dan tabiatnya. Walaupun pandai mengobati akan tetapi kalau hatinya jahat, bagaimanapun tabib itu adalah tabib rendah. Sebaliknya kalau dia seorang tabib yang pandai, berhati baik dan suka keluar kampung masuk kampung, ini membuktikan bahwa tabib itu seorang susuawan. Seorang yang mengabdikan kemampuannya untuk orang banyak. Yang menjadi pokok pengabdiannya bukanlah uang. Tetapi merasa gembira dan senang sekali, apabila telah berhasil menyelamatkan orang yang menderita karena sakit. Demikianlah, orang-orang memandang kepada laki-laki jangkung yang masuk itu, sebagai seorang tabib kampungan. Akan tetapi sekalipun demikian, orang itu mempunyai keistimewaan. Sepasang mence laki-laki itu besar dan tajam, seperti dapat menembus dan menjenguk isi dada orang lain. Dia beralis tebal dan hidungnya besar. Tidak terkecuali mulut dan daun telinganya. Dengan memandang orang ini sekali lihat orang takkan dapat melupakan lagi, justeru dia mempunyai perbedaan dengan orang lain. Dia berusia kira-kira 50 tahun. Di belakangnya mengikuti dua orang, entah kedudukannya sebagai murid ataukah pelayannya. Ketika melihat orang itu, titik Sarining sih tidak terpengaruh apa-apa, karena belum kenal sama sekali kepada tiga orang itu. Tetapi sebaliknya, Damayanti yang masih menyamar sebagai nenek-nenek itu, pandang matanya tak berkedip dan jantungnya terasa tegang. Memang orang inilah yang dikhawatirkan oleh Damayanti sejak duduk dalam ruangan ini. Sebab kehadiran mereka bisa menimbulkan korban-korban yang tidak diharapkan. Mereka yang tak bersalah, bisa menjadi korban keganasan dan kejahatannya. Mereka itu bernama Arga Suta, Tali Wangke dan Durga Gini. Damayanti berbisik kepada titik Sarining sih, titik, tiga orang yang baru datang ini pula yang mendorong aku. Hadir di sini, titik Sarining sih heran dan kemudian bertanya, siapakah mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang yang amat berbahaya, merupakan ahli racun, sahut Damayanti. Sesungguhnya baik aku maupun ayah tidak senang diselenggarakan pertemuan macam ini. Kalau ada orang yang datang mengacau, sebenarnya kami merasa senang. Akan tetapi kalau orang-orang baik harus menjadi korban keganasan orang jahat, tentu saja kami takkan dapat berpeluk tangan, apakah mereka itu merupakan guru dan murid benar. Orang jangkung yang di depan itulah gurunya, dan dia pula lah yang bernama Tali Wangke. Baru namanya saja, kiranya orang sudah bisa menduga sepak terjang dan watak tabiatnya. Tali artinya adalah pengikat, sedang Wangke artinya bangkai bagi binatang dan jenazah bagi manusia. Setiap orang yang berurusan dan bermusuhan dengan mereka akan menjadi jenazah yang diikat. Dan jenazah yang diikat, bukan lain adalah pocongan atau jenazah yang sudah dibungkus oleh kafan, airi, mengapa bisa begitu, bakiu.sari ningsi bergidik dan ngeri. Karena Tali Wangke adalah seorang ganasahli racun. Orang yang tidak waspadat tentu menjadi korban oleh racunnya yang amat jahat, di saat Damayanti dan Titik Sariningsih sedang bisik-bisik ini, tiba-tiba terdengarlah suara teriakan kesakitan yang menyayat hati, dari mulut seorang pengawal yang pergelangannya patah tadi. Pengawal itu bergulingan di lantai sambil memegang lengannya yang patah pergelangan tangannya. Terjadinya peristiwa ini, tentu saja semua orang menjadi haran. Mengapa seorang pengawal hanya terluka dan patah pergelangan tangannya saja, sudah kesakitan dan bergulingan di lantai seperti itu? Padahal seorang pengawal tentu seorang jago pilihan, seorang yang berkepandaian cukup tinggi. Mana bisa jadi hanya terluka seperti, itu sudah berteriak-teriak tidak karuan? Namun setelah banyak orang memperhatikan ke arah tangan pengawal yang patah pergelangan tangannya itu, mereka menjadi kaget dan hilang rasa heran. Sebab pada pergelangan tangan yang patah itu sekarang warnanya berubah menjadi hitam. Dari kenyataan ini orang segera bisa menduga, bahwa berubahnya pergelangan tangan menjadi hitam ini sebagai akibat terkena oleh senjata rahasia yang beracun. Tetapi seorang pengawal yang berteriak-teriak dan gulung koming seperti itu, membuat malu atasannya. Maka atasannya segera membentak keras, supaya pengawal itu segera pergi meninggalkan pendapa. Baik, baik, jawab pengawal itu dengan pucat dan ketakutan. Pengawal itu berusaha bangkit berdiri. Akan tetapi tubuhnya segera terhuyung dan kemudian roboh kembali di lantai dalam keadaan pingsan. Melihat roboh dan pingsannya pengawal itu, Adipati Mandurorejo kaget. Ia segera menyambar sendok dan garpu dari atas meja. Kemudian sendok dan garpu itu dipergunakan untuk menjepit dan memungut isi salak yang menyebabkan pergelangan tangan pengawal itu patah tulang. Ternyata senjata rahasia itu bukan isi salak yang sebenarnya. Tetapi senjata rahasia terbikin dari kayu sana keling, sehingga warna senjata rahasia itu hitam. Di samping senjata rahasia itu warnanya hitam, juga senjata rahasia itu dibikin menyerupai biji salak. Sebagai seorang yang sudah luas pengetahuan dan pengalamannya, Adipati Mandurorejo segera tahu siapakah pemilik dari senjata rahasia isi salak ini. Bukan lain adalah milik tokoh terkenal dari desa siluk yang bernama Patra Bangsa. Paras wajah Adipati Mandurorejo berubah. Kemudian ia berteriak nyaring, saudara Patra Bangsa dari siluk. Ternyata makin tambah usia, engkau makin maju pesat dalam ilmu sambit. Airh, sungguh hebat racun yang kau taburkan pada senjata rahasiamu. Baru saja Adipati Mandurorejo selesai berteriak. Dari salah satu meja telah berdiri seorang laki-laki bertubuh tinggi besar, wajahnya bopeng. Lalu terdengar suara laki-laki ini yang menggelegar, Gusti Adipati Mandurorejo. Hamba mohon agar Gusti tidak gampang menyemprot orang yang tak bersalah. Senjata rahasia itu hamba akui, memang milik hamba. Tetapi kalau menggunakan racun pada senjata rahasia, manakah mungkin? Hamba tadi menyambitkan senjata rahasia itu bukan lain untuk menghancurkan cangkir yang sedang dipegang oleh manusia sombong dan ganas. Gusti, walaupun wajah hamba buruk akan tetapi hati hamba tidak seburuk orang sangka. Sejak dahulu kalah sampai sekarang, keluarga hamba selalu memilih jalan lurus. Maka apabila hamba sampai berani menaruh racun pada senjata rahasia itu, berarti hamba sudah melanggar pantangan leluhur hamba. Manakah hamba berani melanggar larangan leluhur? Mendengar jawaban ini Adipati Mandurorejo tidak berani meneruskan tuduhannya. Ia memang mengerti bahwa patra bangsa seorang jujur sekalipun tabiatnya kasar. Malah leluhur patra bangsa terkenal juga sebagai keluarga yang setia kepada kerajaan Mataram, sejak panembahan Senopati masih hidup dan memegang kekuasaan di Mataram, sebagai raja yang pertama. Adipati Mandurorejo tahu juga bahwa keluarga patra bangsa ini memiliki lima macam senjata rahasia. Akan tetapi tidak satupun yang dibubungi racun. Di antara lima macam senjata rahasia ini, yang paling terkenal adalah senjata rahasia yang mirip dengan biji salak ini terbuat dari kayu sana keling. Sebab walaupun hanya kayu, tetapi mempunyai berat yang menguntungkan bagi senjata rahasia. Dan karena tidak mempunyai alasan untuk menuduh patra bangsa membubuhkan racun pada senjata rahasia itu, maka Adipati Mandurorejo menjadi haran. Katanya, sungguh mengherankan. Mengapa senjata rahasia ini bisa beracun titik? Patra bangsa sendiri merasa tidak enak. Teriaknya, cobalah hamba memeriksa orang Bopeng ini pun segera melangkah cepat menuju tengah ruangan. Senjata rahasia itu segera dipungut dan diteliti. Wajahnya berubah kemudian berkata, Airh, benar ini memang senjata rahasia hamba. Tetapi, mengapa beracun? Airh, aduh! Mendadak saja wajah patra bangsa berubah pucat. Senjata rahasia itu dilepaskan jatuh ke lantai. Kemudian ia menghibaskan tangan kanan berkali-kali, sambil meringis kesakitan. Sebab begitu memungut senjata rahasia, jari telunjuk dan ibu jari tangannya menjadi panas sekali seperti memegang bara api. Saking panas dan tidak tertahankan lagi, ia segera mengangkat tangan dengan maksud untuk menghisap jari telunjuk dan ibu jari tangan itu. Jangan kau lakukan teriak Adipati Mandurarjo sambil memukul lengan patra bangsa. Ternyata sekarang bahwa ibu jari dan telunjuk patra bangsa telah bengkak dan warnanya berubah hitam seperti hangus. Tubuh yang tinggi besar itu sekarang gemetaran, sedang peluh sebesar biji jagung bercucuran di sekujur tubuh. Di saat orang kebingungan melihat patra bangsa kesakitan, orang jangkung yang baru masuk itu sudah berpaling ke belakang, ke arah dua orang yang mengiringkan. Katanya nyaring, obat silah mereka laki-laki wajah pucat yang berada di belakangnya mengangguk. Kemudian ia mengambil semacam obat pencer yang dibasahkan pada ibu jari dan telunjuk patra bangsa. Demikian pula pengawal yang menderita patah pergelangan tangannya segera diobati pula. Setelah memperoleh obat ini, patra bangsa tidak meringis kesakitan dan gemetaran lagi. Demikian pula pengawal tadi, sudah sadar dari pingsannya. Melihat semuanya ini, sudah tentu semua orang menjadi sadar, bahwa kiranya orang jangkung inilah yang sudah membubuhkan racun pada senjata rahasia itu. Bagaimanakah orang jangkung ini dapat menaruhkan racun pada senjata rahasia yang disentil membalik? Kiranya pada kuku jari tangan orang itu telah tersimpan semacam racun yang jahat. Hingga di saat menyentil, racun sudah menempel pada senjata rahasia itu. Akan tetapi bagaimanapun menyentil sambil meracuni senjata rahasia yang menyambar itu, sudah merupakan suatu kepandayan yang hebat sekali. Kiranya perbuatan itu sudah memerlukan latihan yang bertahun-tahun? Maka semua orang menjadi terperanjat dan khawatir sekali. Apabila orang ini maju ke gelanggang dan bertanding, akan banyaklah orang yang celaka dalam tangannya. Dalam pada itu Adipati Mandurorejo sudah menghampiri si jangkung dan bertanya, Bolehkah aku bertanya tentang nama dan tempat tinggal cuan yang mulia? Dia tidak menjawab dan hanya tersenyum saja. Adalah Arga Suta yang membuka mulut memberikan jawabannya, saya yang rendah bernama Arga Suta. Ini istri saya, bernama Durga Gini. Dan ini guru kami, bernama Tali Wangke. Saking terkenalnya sebagai seorang tabib yang pandai, orang memberikan julukan kepada guru kami, Tabib Yama Dipati Yama Dipati, dalam cerita wa yang dikenal sebagai Dewa Pencabut Nyawa. Dengan julukan yang menyeramkan ini, tentu orang segera tahu bagaimanakah sepak terjang tabib ini. Kalau hatinya sedang suka, memang sedia mengobati orang yang minta pertolongannya. Dan obat yang diberikan memang mustajab. Akan tetapi sebaliknya apabila ia sedang tidak suka, maka ia tidak memberikan obat yang sebenarnya, malah memberi semacam racun yang sedang diselidiki. Dan dengan demikian, orang yang sesungguhnya minta diberi obat itu malah dijadikan semacam kelinci percobaan. Orang yang dijadikan semacam kelinci percobaan tentu saja akan menderita sekali. Sebab dikala penyakitnya sudah hampir sembuh, segera diberi racun. Ketika orang menderita, diberi obat yang sesungguhnya. Namun kemudian orang itu diracun lagi. Banyak kali terjadi orang yang dijadikan kelinci percobaan ini harus menemui ajalnya. Dan barang tentu orang terperanjat mendengar nama tabib Yamadipati itu. Tabib ini memang terkenal sebagai ahli racun. Yang tidak kaget hanyalah Damayanti, justru sudah mengenal lebih dahulu. Sebagai seorang yang luas pergaulan dan pengalamannya, Adipati Mandurorejo sudah mendengar pula nama tabib ini. Maka ia tersenyum, katanya, airh, sungguh beruntung Tuan Sudi datang hadir dalam pertemuan ini. Silahkan duduk, Tali Wangke tersenyum. Kemudian terdengar orang ini bertanya, dan Tuan siapakah sambil berkata ini, Tali Wangke sudah mengulurkan tangannya. Agaknya tabib ini bermaksud untuk menjabat tangan Adipati Mandurorejo. Tentu saja Adipati Mandurorejo tidak berani berjabatan dengan tangan beracun itu. Ia mundur kemudian membungkuk sambil menjawab, Aku bernama Mandurorejo. Adapun jabatanku di Mataram, sebagai Adipati, karena Adipati Mandurorejo tidak berani diajak berjabatan tangan ini, tabib Yamadipati ketawa terkekeh. Kemudian tabib ini membungkuk dan lalu memberikan semelahnya ditujukan kepada pangeran kajoran. Katanya Nyaring. Hamba seorang dari gunung, datang kemari menghadap gusti pangeran, pangeran kajoran justeru seorang bangsawan yang luas pengalamannya pula. Banyak tokoh sakti dari jauh yang bersahabat dengan pangeran ini. Maka melihat bahwa tabib ini seorang sakti dan berbahaya, ia mengangguk-angguk sambil menjawab, Selamat datang Tuan, dan silahkan duduk. Tiga orang itu kemudian duduk di satu meja yang kosong. Anehnya setelah mereka duduk, maka orang-orang yang duduk bertetangga meja segera menyingkir dan pindah ke meja lain. Agaknya orang-orang itu menjadi khawatir keracunan apabila duduk begitu dekat dengan mereka. Untuk menjaga keselamatan ini, maka lebih baik mereka menyingkir saja. Tak lama kemudian datanglah seorang perwira. Namun perwira ini tidak berani datang mendekat. Dia berdiri kira-kira tiga langkah dari meja mereka. Kemudian perwira ini memberikan penjelasan tentang pertandingan yang diselenggarakan di tempat ini di samping peraturan-peraturan yang berlaku. Tetapi setelah selesai memberi penjelasan, secepatnya perwira itu pergi meninggalkan mereka. Aih, mengapa tampaknya tuan takut pada ku tanya tali wangke? Aku sih orang tua memang suka menggunakan racun. Namun begitu aku pun pandai pula mengobati orang. Aih, mengapa wajah tuan tampak sinar yang warnanya hijau? Itu sudah merupakan pertanda bahwa sesungguhnya tuan menderita sakit. Sekalipun aku belum memeriksa keadaanmu, tetapi aku sudah dapat memastikan bahwa dalam perutmu terdapat beberapa ekor kelabang. Penyakit tuan itu apabila tidak lekas-lekas diobati, dalam waktu satu minggu saja tuan akan tidak dapat lagi menyaksikan indahnya dunia ini. Aih, apakah tuan memang sudah siap untuk pulang ke alam baka perwira itu menjadi kaget tak terkira. Waktu satu minggu hanya singkat saja. Benarkah keterangan orang ini? Namun demikian ia merasa tak percaya titik. Jawabnya, mana mungkin dapat terjadi seperti keterangan tuan itu tetapi tali wangke seperti tidak mendengar kata-kata perwira itu. Malah kemudian ia bertanya, apakah belakangan ini tuan bercekcok dan berkelahi padahal sudah lumrah bagi seorang perwira pengawal, yang tugasnya melindungi keluarga raja, tentang bercekcok dan berkelahi adalah merupakan tugasnya sehari-hari, jadi tentang bercekcok maupun berkelahi, bukan merupakan hal yang aneh. Akan tetapi karena terpengaruh oleh ucapan tali wangke itu, maka perwira ini sudah menjawab tidak kelancar, B. Benar. Mungkinkah bangsat busuk itu yang sudah meracuni aku dengan kebuang di antara mereka yang hadir, tentu saja tidak tahu siapakah yang disebut bangsat busuk itu. Akan tetapi titik sarining sih tentu saja tahu, bahwa yang dimaksud adalah si keboh kuning, pemuda yang pernah mencuri bungkusannya itu. Ada pun tali wangke segera memasukkan jari tangannya ke dalam saku baju. Ia mengeluarkan butiran obat dua biji warnanya hijau, sambil berkata, Jika cuan percaya kepada keteranganku, makanlah dua butir obat ini pengaruh ucapan bahwa dalam perutnya terdapat kebuang hidup itu mendadak saja. Ia merasakan perutnya sakit dan ada perasaan bahwa di dalam perut ada benda-benda yang bergerak. Karena takut bahwa dalam perutnya memang terdapat beberapa ekor kebuang hidup, Maka tanpa pikir panjang lagi, ia sudah menerima pemberian dua butir obat itu yang langsung dimasukkan ke dalam mulut. Belum lama obat itu masuk dalam perut, perwira ini merasakan perutnya mua seperti mau muntah. Tabib Yamadipati bangkit dari kursinya, menghampiri perwira itu sambil mengurut-urut dada perwira itu. Katanya, muntahkan semua, dan jangan kau tahan ternyata perwira itu benar muntah-muntah. Kemudian sepasang meta perwira ini terbelalak, wajahnya pucat dan hampir pingsan, Ketika melihat sesuatu yang bergerak di dalam benda cair yang baru saja dimuntahkan. Binatang kecil yang bergerak-gerak itu kepalanya merah, tubuhnya panjang dan hitam sedang kakinya banyak sekali, Apalagi kalau bukan kelabang. Saking merasa ngeri melihat adanya kebuang dalam muntahannya tadi, Si perwira buru-buru memberikan hormatnya lalu pergi. Beberapa orang pelayan segera maju dan membersihkan benda yang tadi dimuntahkan perwira itu. Tetapi dengan terjadinya peristiwa ini, hampir semua orang merasa kagum dan memuji akan kesaktian tabib itu. Sekali pandang sudah dapat menduga isi perut orang, Siapa yang dapat melakukan kalau bukan seorang tabib sakti? Titik Sarining Sih juga merasa heran. Ia melirik kepada Damayanti dan gadis ini tersenyum sambil berbisik, Titik, jangan lagi kelabang. Binatang itu hanya kecil saja, gampang sekali melakukannya. Walaupun harus mengeluarkan ular dari perutmu aku pun bisa, Mendengar ini titik Sarining Sih heran dan mendesak, Bagaimana bisa jadi hem? Di saat aku memberikan obat yang aku katakan amat mustajab itu, Aku sudah dapat mempersiapkan seekor ular dalam lengan bajuku sahut Damayanti. Kemudian di saat aku membantu engkau supaya dapat muntah dan mengurut dadamu, Ular itu saya keluarkan dari lengan baju. Masa tak bisa mendengar jawaban ini titik Sarining Sih cekikikan. Airh, engkau pintar, makiu, hem, Coba saja dia tidak diperbolehkan mengurut dada orang. Mana mungkin dalam muntahan itu terdapat kebuang kata Damayanti. Maka jangan gampang percaya kepada hal-hal yang mustahil, Dan sudah disebut oleh seseorang yang mengaku sebagai tabib ampuh. Pil yang diberikan tadi memang membuat orang wad dan ingin muntah. Jadi terang orang itu memang dibuat muntah, Damayanti berhenti, Kemudian terusnya, Ada pula orang yang menggunakan kera lebih tertib lagi. Dia menggunakan sebutir telur ayam. Mengapa memakai telur ayam? Karena si tabib itu memberi keterangan kepada keluarga si sakit, Bahwa orang yang menderita sakit ini akibat tenung orang. Dalam perut si sakit terdapat beberapa potong paku, jarum dan ijuk. Kalau benda-benda tersebut tidak segera dikeluarkan dari perut, Bisa mengakibatkan kematiannya. Kemudian tabib itu pun memberi keterangan bahwa tenung ini diberikan oleh si anu ialah seseorang yang tidak disuka oleh si tabib. Nah, karena termakan oleh keterangan si tabib ini, keluarga si sakit percaya. Sebutir telur diberikan. Kemudian orang ini minta supaya semua orang keluar dari kamar. Sebab ia sedang minta bantuan orang halus untuk menyembuhkan si sakit. Akan tetapi kesempatan di mana orang-orang itu keluar, si tabib sudah menukar telur itu dengan telur yang sudah dibawa dari rumah, Damayanti berhenti, dan sesaat kemudian lanjutnya, si tabib segera mempersilahkan semua orang supaya masuk kembali. Di depan orang-orang itu, ia menunjukkan telur ayam yang warnanya sama dengan apa yang diberikan oleh keluarga si sakit tadi. Dan di depan orang-orang ini, si tabib segera beraksi. Telur itu diputar-putarkan di atas perut maupun beberapa bagian tubuh penderita. Sesudah beberapa saat lamanya dilakukan, telur itu diminta supaya dipecah oleh keluarga si sakit. Dan tentu saja ketika dipecah, telur tadi berisi paku, jarum dan ijuk, hai hai hik, titik sarining si cekik ikan dan merasa geli. Maka jika engkau menghadapi seseorang yang mengaku tabib dan dukun tenung, sebelum memberikan telur yang diminta itu, dan yang biasanya selalu menentukan warna dari telur yang dibutuhkan, sesuai dengan warna kulit telur yang sudah disediakan dalam sakunya. Berilah tanda lebih dahulu telur tersebut, tetapi yang tidak menyolok agar tidak terlihat oleh si tabib. Aku berani bertaruh bahwa telur yang dikatakan berisi jarum, paku dan ijuk karena tenung itu, tentu telur ayam yang lain. Iyalah telur yang sudah disiapkan oleh si tabib dari rumah, ya, memang tidak sedikit orang yang percaya akan kepandayan tabib semacam itu. Dan tidak disadari, bahwa mereka telah ditipu. Dan akibatnya pula, orang yang tak bersalah dan dituduh main tenung itu, menjadi korban. Ayah, sayang sekali mereka tidak sadar telah ditipu mentah-mentah oleh orang yang mengaku sebagai tabib ampuh itu kata titik sarining si. Tetapi Mbak Yu, kepandayan orang itu jelas amat tinggi. Namun demikian, apakah perlunya masih main sulap macam itu kau benar? Memang orang harus hati-hati menghadapi mereka yang main-main dengan racun jahat, sahut damayanti. Sementara itu, setelah main sulap tali Wangke segera ketawa terbahak-bahak. Sesudah puas tertawa orang ini bicara seperti ditujukan kepada diri sendiri, Hahaha, selama ini aku tidak pernah mendirikan perguruan apapun. Aku hanya dikenal sebagai tabib yang pandai mengobati orang. Namun karena sekarang ini yang masuk dalam hitungan berdasarkan perguruan maka hari ini juga saya membentuk sebuah perguruan dengan nama setra ganda mayu. Dengan perguruan terbaru ini, apabila aku berhasil merebut sebuah cangkir perak saja sudah merupakan keuntungan yang besar bagiku, bagi perguruanku maupun untuk para muridku, mulut mengucapkan cangkir perak, akan tetapi kakinya melangkah menuju kursi yang mempunyai hak cangkir emas. Ia duduk di samping sampur cinde. Dengan kenyataan ini jelas, bahwa tujuannya bukan mencari cangkir perak, akan tetapi cangkir emas. Akan tetapi dengan perbuatannya yang tadi sudah meracuni orang, kemudian dapat mengeluarkan tiga ekor kebuang dari perut orang, menyebabkan orang menjadi segan untuk menantang tabib ini. Tanpa terasa matahari sudah tenggelam di barat gunung dan malam sudah agak lama menggantikan. Di antara mereka sudah banyak yang mengantuk di samping lelah. Namun semua orang masih memaksa diri mengikuti pertemuan dan pertandingan ini sampai pada akhirnya. Setelah tabib itu duduk pada kursi yang berhak memperoleh cangkir emas, maka kursi itu sudah hampir penuh diduduki orang. Tiba-tiba tampak berkelebat masuk seorang tinggi kurus bersenjata tongkat panjang. Lalu terdengar perwira petugas berteriak, Cuan tuan sekalian, inilah tuan sung sang buono, ketua perguruan Jepara yang amat masyur namanya, Damayanti menyikut titik sarining si perlahan. Dan sepasang metu gadis yang tertutup oleh kedok ini tiba-tiba saja menyala. Memang orang yang mengaku dengan nama sang sang buono inilah yang mendorong dirinya hadir dalam pertemuan ini. Tentu saja gadis ini menjadi girang bukan main. Katanya dalam hati, hem, akhirnya terkabul juga apa yang aku harapkan selama ini. Arwah ibuku kiranya akan menjadi puas, apabila aku berhasil membunuh manusia busuk ini ternyata sung sang langsung duduk pada kursi yang masih kosong. Begitu duduk dengan sikap yang sombong orang ini sudah menantang. Saya memang datang terlambat dalam pertemuan penting ini. Namun demikian saya takkan menolak kepada cuan-cuan yang ingin menantang padaku mendengar ucapan yang sombong dan angkuh ini, titik sarining si mencibirkan bibirnya. Namun demikian ia masih menahan sabar menunggu kesempatan yang lebih baik. Tantangan sung sang itu sudah memancing majunya tiga orang penantang secara berturut-turut. Akan tetapi tiga orang penantang itu dapat direbohkan oleh sung sang tanpa kesulitan. Atas kemenangannya yang tiga kali berturut-turut ini membuat sung sang girang bukan buatan. Wajahnya berseri dan sepasang matanya berkilat-kilat. Namun ternyata masih ada pula seorang penantang yang maju. Orang ini bersenjata golok. Tak lama kemudian mereka sudah terlibat dalam perkelahian yang seru. Namun setelah beberapa jurus mereka berkelahi, titik sarining si sudah dapat menduga siapakah yang bakal memperoleh kemenangan. Terbukti bahwa sekarang sung sang memperoleh tanding seorang sakti mandraguna. Dan pada akhirnya sung sang akan roboh di tangan orang ini. Ternyata dugaan titik sarining si ini tidak salah sedikitpun. Setelah lewat beberapa jurus lagi, sung sang sudah terdesak. Sambil melengking nyaring, sung sang bergerak cepat dalam usahanya menghindar dari serangan orang. Namun usahanya selalu gagal saja, dan ia tetap saja terdesak. Untung sekali bahwa orang itu agaknya tidak mempunyai maksud untuk membunuh sung sang. Agaknya ia mempunyai maksud agar sung sang mau mengaku kalah tanpa terluka. Beberapa kali orang bersenjata golok ini mempunyai kesempatan bagus untuk membinasakan lawan. Akan tetapi orang itu tak juga mau menggunakan. Sebal juga titik sarining si melihat tingkah orang bersenjata golok itu. Jika dia bersikap mengalah kepada orang seperti sung sang ini, tidak urung diri sendirilah yang akan celaka. Akan tetapi diam-diam titik sarining si merasa heran kepada sung sang yang berganti-ganti senjata itu. Apakah sebabnya? Dahulu ketika dirinya dikalahkan oleh sung sang, dia menggunakan senjata cambuk. Mengapa sekarang ganti tongkat? Sebagai seorang gadis yang cerdik, tentu saja titik sarining si segera menduga-duga akan terjadinya perubahan ini. Ia tidak percaya kalau perubahan senjata ini tiada maksud tersembunyi. Hanya saja sampai sekarang ia belum dapat menduganya. Akan tetapi ia percaya, bahwa pada saatnya nanti ia akan dapat mengetahui rahasianya. Sementara itu sung sang yang merasa terdesak sudah berganti dengan siasat berkelahinya. Diamen mundur, namun tetap saja tidak mau mengalah. Mendadak saja sung sang menggunakan tongkatnya untuk menyapu. Sambaran tongkat ini segera dihindari oleh lawan dengan gerakan menunduk. Akibatnya tongkat itu lewat di atas kepalanya. Akan tetapi baru saja orang itu akan membalas dengan goloknya, tiba-tiba terdengar ia berteriak, aduh dan orang itu bergulingan di lantai. Namun demikian secepatnya orang ini sudah melompat bangun. Akan tetapi baru saja kali kanan menginjak lantai, orang itu sudah kembali roboh. Jelas bahwa kaki kanan orang itu lemas tak bisa dipergunakan untuk berdiri. Manusia tak kenal malu teriaknya penasaran. Mengapa engkau menggunakan senjata rahasia tetapi sung sang menyambut dengan ketawanya yang bekakakan. Hahaha, dalam peraturan pertandingan tiada larangan orang menggunakan senjata rahasia. Maka sesudah berkelahi dalam gelanggang, orang bisa saja menggunakan senjata rahasia untuk mengalahkan lawan orang yang bersenjata golok itu segera membungkuk sambil menyingsingkan celananya. Kemudian orang itu melihat bahwa pada sambungan antara tulang paha dan tulang betis telah menancap sebatang jarum. Akibat menancapnya jarum pada persendian ini, menyebabkan kaki menjadi lemas dan tidak dapat digerakkan. Tetapi diam-diam semua orang yang menyaksikan merasa heran. Pada saat orang itu terluka, sung sang justru dalam keadaan repot sekali dan tentu saja tidak dapat menggunakan senjata rahasia. Mereka pun tidak melihat sung sang tadi mengayunkan tangan untuk menyambitkan jarum itu. Lalu dengan care apa melakukan dan menyambitkan jarum itu yang secara tepat mengenakan persendian penting itu? Akan tetapi karena merasa kalah dan sudah direbohkan orang, tanpa rewa lagi orang bersenjata golok itu sudah mundur teratur. Namun masih ada orang lain lagi yang maju dan menantang sung sang. Orang ini bersenjata cambuk baja. Setelah berhadapan, orang itu segera menyerang dasyat sekali. Serangan yang saling susul itu, makin lama menjadi semakin hebat. Agaknya orang ini tahu bahwa sebenarnya lawan yang baru saja kalah tadi, mestinya menang melawan sung sang. Dengan demikian jelas bahwa yang perlu dijaga hanyalah agar jarum sebagai senjata rahasia itu tidak sempat melukai. Itulah sebabnya orang ini menyerang dengan hebat. Maksudnya agar sung sang tidak memperoleh kesempatan menggunakan senjata rahasia jarum itu. Namun di saat orang ini menyerang dengan hebat sekali, tiba-tiba orang ini berteriak kesakitan dan melompat mundur. Apa yang terjadi? Ternyata pada pinggangnya sudah terluka oleh sebatang jarum, dan mengeluarkan darah. Untung sekali jarum itu tidak beracun dan hanya menyebabkan luka saja. Dengan dua kali sung sang memukul mundur lawan akibat terluka oleh jarum ini, membuat semua orang tambah tercengang dan tak mengerti. Mereka tidak melihat sung sang melepaskan jarum itu, dan tidak pula mendengar sambaran jarum tersebut. Jadi mungkin sekali, menurut dugaan orang-orang itu, jarum tersebut berasal dari lain orang yang diam-diam sudah membantu. Tetapi bagaimana mungkin orang berani mencurang di bawah pengamatan ratusan pasang meta, dalam ruangan yang tidak begitu luas dan diterangi oleh lampu-lampu terang-benderang? Apabila orang berani mencurang dan membantu, tentu akan gampang diketahui orang. Namun yang jelas dua kali jarum menancap pada bagian tubuh orang, sung sang tidak tampak melepaskan jarum-jarum itu. Hal ini menimbulkan rasa aneh, karena tidak seorang pun melihat orang melepaskan senjata rahasia itu. Akibatnya semua orang hanya dapat bertanya-tanya, lalu dari manakah jarum itu menyambar? Peristiwa aneh dan meragukan ini, membuat semua orang penasaran dan marah tetapi setiap orang yang maju dan menantang selalu berakhir dengan kekalahan. Hal ini membuat suasana gempar dan tegang. Pendapat itu penuh oleh suara berisik yang merasa heran dan penasaran. Tidak terkecuali titik sarining sih sendiri. Ia seorang gadis yang cerdik. Sepasang matanya tajam dan mengamati perkelahian tidak berkedip. Ia tidak melihat tangan sung sang bergerak melepaskan jarum itu. Namun mengapa orang bisa terluka oleh jarum? Ia merasa dihadapkan dengan teka-teki yang sulit ditebak. Maka yang bisa dilakukan hanya memalingkan muka ke arah Damayanti. Ia merasa percaya bahwa Damayanti dapat memecahkan teka-teki ini. Tetapi sungguh ia menjadi menyesal ketika melihat gadis itu hanya menggelengkan kepalanya. Jadi jelas, Damayanti sendiri tidak tahu bagaimana kalau orang melepaskan jarum itu. Dengan terjadinya peristiwa yang tidak terduga, dan sung sang dapat melepaskan jarum tanpa diketahui orang gerakannya ini, diam-diam membuat titik sarining sih ragu-ragu. Mungkinkah dirinya bisa menang melawan sung sang yang sekarang lain dari yang lain itu? Seakan sung sang sudah menggunakan ilmu sihir. Hingga orang sulit menduga-duga. Hem, Damayanti menghela nafas. Kemudian gadis ini bicara agak keras, kiranya orang yang sanggup melawan dia itu, hanya seorang yang mengenakan pakaian tidak dapat ditembus oleh jarum. Di saat ia mengucapkan kata-kata ini, Damayanti tidak mempunyai sesuatu maksud untuk menganjurkan orang harus melawan dengan pakaian anti-senjata. Tetapi agaknya kata-kata Damayanti itu didengar oleh salah seorang perwira pengawal, yang diam-diam merasa penasaran pula oleh kemenangan sung sang yang penuh dekat teki itu. Tiba-tiba saja perwira itu sudah memerintahkan orang sebawahannya, supaya mengambil pakaian perang. Tak lama kemudian orang yang diperintah mengambil pakaian perang itu sudah kembali. Pakaian perang yang tahan senjata itu segera dipakai, lalu ia maju ke gelanggang dan menantang kepada sung sang. Siapakah perwira ini? Dialah seorang gagah yang bernama Wirwanggolo. Dia seorang perwira yang sudah banyak jasanya dalam setiap peperangan, dan langsung di bawah kekuasaan pangeran kajoran. Sekarang perwira ini telah berdiri di tengah gelanggang dengan sikap yang angker, dan pada tangan yang kanan sudah siap sebatang kapak yang cukup besar. Majunya perwira ini membuat semua hadirin gembira. Mereka bersorak dan bertepuk tangan. Malah pangeran kajoran sendiri agaknya menjadi gembira pula, bahwa di antara perwiranya ingin merebut hadiah cangkir emas dari raja. Untuk menambah semangat perwira itu, pangeran kajoran memerlukan bangkit dari kursi, menuang arak pada cangkir, lalu dihadiahkan kepada Wirwanggolo. Setelah dua orang ini mulai bergebrak, angin yang kuat menyambar-nyambar sekitarnya. Dan setiap kali senjata berbenturan, maka suara benturan itu seolah-olah menggetarkan seluruh pendapa. Karena senjata dua orang itu sama-sama merupakan senjata berat. Oleh akibat sambaran angin yang kuat itu pun, membuat lampu penerangan pada pendapa yang tertiup angin seperti mau padam. Akan tetapi dengan memakai pakaian perang yang berlapis baja itu maka Wirwanggolo tidak dapat bergerak gesit, karena pakaian itu berat. Namun sebaliknya walaupun sungsang dapat bergerak gesit, orang ini merasa jerih juga karena jelas bahwa perwira ini bertenaga luar biasa kuatnya. Di saat mereka berkelahi ini, beberapa orang pengawal sakti Mandraguna mengelilingi Pangeran Kajoran untuk menjaga keselamatan junjungan ini. Sebab siapa tahu, kalau jarum yang dilepaskan oleh sungsang, sampai mengenakan Pangeran ini, demikianlah, dalam waktu singkat dua orang ini sudah berkelahi sengit sekali. Senjata-senjata yang berat itu menyambar dengan dasyat. Setelah berkelahi lebih 20 jurus lamanya, tiba-tiba sungsang menyabet dengan tongkatnya ke arah kepala Wirwanggolo. Perwira ini menundukkan kepalanya, sambil membalas menghantam kaki lawan. Akan tetapi mendadak terdengar suara tak, disusul oleh seruan tertahan dari beberapa orang yang duduk dekat dengan gelanggang perkelahian. Dan di lain saat dua orang yang tadi berkelahi sengit itu sudah saling melompat mundur. Apa yang sudah terjadi? Ternyata di atas lantai itu menggeletak sebutir bola merah yang terbikin dari benang. Pada bola merah ini sekarang sudah menancap sebatang jarum yang warnanya putih. Dari manakah bola merah dari benang itu? Bukan lain adalah perhiasan topi Wito Manggolo. Agaknya sungsang telah melepaskan jarum di saat Wiro Manggolo menyerampang kakinya, sehingga jarum itu secara tepat telah dapat meruntuhkan perhiasan pada topi itu. Melihat runtuhnya bola merah pada topi Wiro Manggolo itu, rasa kagum semua orang yang menyaksikan makin menjadi besar. Sebab bola merah itu, terpasang pada topi perang dengan ikatan kawat yang halus. Dengan kepandaian sungsang yang dapat memutuskan kawat sebagai pengikat bola merah itu, sekalipun dilakukan dari jarak yang cukup dekat, benar-benar merupakan suatu keistimewaan yang sulit ditiru orang. Wiro Manggolo mengerti, bahwa dirinya tidak mungkin dapat melawan sungsang. Maka setelah memungut bola merah dari benang itu ia membungkuk ke arah sungsang memberi hormat. Katanya merendah, terima kasih atas belas kasihan saudara, sungsang pun membalas hormat itu. Sahutnya, aku yang rendah bukanlah tandingan cuan yang setimpal, karena cuan lebih tinggi dari tingkat saya. Bagaimanapun di dalam medan perang, kepandaian melepas senjata rahasia tiada gunanya. Maka apabila saya harus menghadapi tuan dengan berkuda, kiranya dalam beberapa gebrakan saja saya sudah terjungkal dari kuda, mendengar ucapan yang demikian sopan dan halus ini, dan tidak menjadi sombong setelah berhasil mengalahkan Wiro Manggolo yang mengenakan pakaian perang, pangeran kajoran merasa senang. Maka pangeran ini memuji-muji dengan wajah yang berseri. Dan tentu saja pujian seng pangeran ini membuat sungsang makin berbesar hati. Sesudah Wiro Manggolo mengundurkan diri dan di saat orang sedang ramai membicarakan peristiwa perkelahian yang baru saja selesai, tiba-tiba salah seorang dari yang hadir bangkit dan berteriak nyaring, Cuwon Sang Sang Buwono. Aku sungguh kagum akan kepandainmu melepaskan senjata rahasia. Oleh sebab kagum dan tertarik, maka perkenankanlah saya sekarang yang minta pengajaran tuan, orang yang berteriak dan menantang itu, mukanya Bopeng dan bukan lain adalah patra bangsa. Seperti pembaca ketahui, dialah yang tadi melepas senjata rahasia ketika Sampur Cinde sedang mau menghirup arak. Akan tetapi kemudian senjata rahasianya itu menjadi beracun oleh perbuatan tali wangke. Setelah memperoleh obat, ibu jari dan telunjuk patra bangsa sekarang sudah sembuh. Seperti pula sudah disinggung di depan, bahwa keluarga patra bangsa ini sejak lama terkenal sebagai ahli melepas senjata rahasia. Oleh keahliannya itu, maka keluarga patra bangsa mempunyai tujuh macam senjata rahasia. Akan tetapi semua senjata rahasia itu tidak satupun yang beracun. Adapun macamnya adalah, panah tangan, kayu sana keling yang bentuknya mirip biji salak, pisau belati, golok terbang, paku, biji asam atau kelungsu dan batu kerikil. Semua itu merupakan senjata rahasia biasa saja. Akan tetapi yang istimewa adalah kira mereka melepaskan senjata rahasia itu. Setiap anggauta keluarga memang sudah terlatih benar-benar dalam menggunakan tujuh macam senjata rahasia ini. Maka sekali sambil setiap anggauta keluarga dapat melepaskan bermacam-macam senjata rahasia. Di samping itu mereka juga dapat melepaskan senjata rahasia di tengah udara. Artinya senjata rahasia itu dapat saling mementur dan menyambar musuh dari berbagai jurusan. Apabila menghadapi lawan di lapangan terbuka, musuh masih dapat melompat ke sana dan kemari menghindarkan diri. Akan tetapi kalau berada di dalam gelanggang kecil dan tertutup seperti sekarang ini, sambaran tujuh macam senjata itu sulit untuk dapat dilakukan lagi. Atas terantangan patra bangsa ini, Sung Sang yang sudah mabuk oleh kemenangan menyambut dengan gembira. Jawabnya, aku menyambut gelembira sekali apabila saudara sudi menantang aku yang rendah, dengan bertanding dalam ilmu melepas senjata rahasia. Akan tetapi dalam ruangan yang sempit seperti ini, aku menjadi khawatir kalau di antara senjata rahasia yang kita lepaskan itu sampai nyasar dan mengenakan para pembesar, Adipati Mandurorejo tertawa. Katanya, engkau boleh berbuat sesukamu melepas senjata rahasia, dan tidak perlu khawatir lagi. Apakah engkau kita para pengawal yang hadir di sini hanyalah gentong kosong yang pandainya hanya menerima gaji maaf? Maafkan hamba, kata Sung Sang dengan tersipu malu patra bangsa segera membuka jubahnya. Kemudian tampaklah pakaian dalam yang serbah hitam dan ringkas. Ternyata pakaian itu luar biasa anehnya. Sebab baik baju maupun celana, hampir penuh dengan saku yang menggembung. Pertanda saku itu berisi benda. Mudah diduga isinya, karena patra bangsa orang ahli menyambitkan senjata rahasia, maka saku itu tentu penuh oleh senjata rahasia yang tujuh macam. Patra bangsa berdiam di desa Suluk, yang letaknya tidak jauh dengan, kali Oyea ia seorang yang suka sekali berkecimpung dalam air kali. Maka ketika ia mengambil senjatanya, senjata itu pun aneh. Senjata itu wujudnya seperti gayung tetapi terbuat dari baja. Hingga mulut gayung itu tajam sekali, tidak bedanya dengan matu golok. Senjata gayung air ini bukanlah ciptaan patra bangsa sendiri. Melainkan sebagai senjata keturunan. Senjata yang diciptakan oleh kakek moyang patra bangsa, yang selalu dipakai oleh keturunan-keturunannya kemudian. Karena senjatanya itu aneh, maka ilmu tata kelahi keluarga ini juga aneh. Disesuaikan dengan bentuk dari senjata. Ilmu yang digunakan mirip dengan ilmu golok karena gayung itulah yang dapat melukai lawan berkelahi. Tetapi di samping mulut gayung itu dipergunakan sebagai metu senjata, mulut gayung itu pun mempunyai kegunaan yang lain. Sebab bisa dipergunakan menangkap senjata lawan maupun senjata rahasia lawan. Apabila orang menyambitkan senjata rahasia, maka mulut gayung itulah yang menerima senjata lawan. Kemudian oleh mulut itu pula ia dapat membalas serangan lawan, bersambung jelit sembilan belas.